Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video sebelumnya kita sudah unboxing Vivo Y21T Kita juga sudah review lengkap dan compare dengan Vivo Y21S adik tingkatnya Dan di video kali ini kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki HP ini Dan seperti biasa, nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya Untuk kelebihan yang pertama adalah desain belakang yang cakep Kalau untuk look bagian belakang, saya yakin banyak di antara kalian yang setuju Kalau Vivo Y21T memiliki tampilan yang terlihat mewah dan premium Mulai dari tatanan framing kameranya sampai finishing cover yang digunakan Jadi HP ini tidak terlihat norak sama sekali saat diletakkan di atas meja Selain itu, untuk bentuk bodinya saya juga suka Karena HP ini memiliki bentuk bodi yang flat atau kotak Dengan ketebaran yang cukup tipis, cuma 8,0mm Bikin HP ini berasa nyaman saat digenggam Sama satu lagi, untuk sensor sidik jari sudah terletak di bagian samping Jadi satu dengan tombol power Jadi mudah untuk dijangkau dan bikin look bagian belakangnya terlihat lebih clear Lalu untuk kelebihan yang kedua, yaitu Phantos OS yang stabil dan optimal Operating System atau UI merupakan poin yang sangat penting dari sebuah smartphone Karena perjumah saja, walaupun punya spesifikasi jahar Tapi kalau UI-nya kurang optimal atau banyak drama Juga akan kurang nyaman selama menggunakan HP tersebut Di sini Vivo Y21T berjalan di Android 11 basis Phantos OS 12 terbaru Yang di mana UI-nya ini memiliki tampilan lebih menarik dibanding Phantos OS 11.1 sebelumnya Mulai dari tampilan icon menu yang lebih fresh, pusat kontrol yang lebih rapi Sampai tampilan aplikasi di latar belakang yang memiliki dua mode Pokoknya berasa lebih up to date Selain itu, fitur-fitur yang disediakan juga banyak, hampir semua ada Bahkan fitur penting seperti model game Ultra juga sudah ada di sini Jadi bisa meningkatkan performa CPU saat digunakan untuk main game Dan yang paling penting, Phantos OS di HP Vivo selalu stabil dan optimal No drama-drama klub pokoknya Jadi bikin para penggunanya semakin betah Dan untuk alasan yang ketiga, yaitu sudah support fitur Extended RAM Saya yakin bagi sebagian orang, fitur perluas RAM bukan hal yang baru dan spesial lagi Tapi yang jelas, fitur ini wajib ada di HP keluaran terbaru saat ini Terutama untuk harga Rp 2 jutaan ke atas Dan untuk Vivo Y21T, disini memiliki kapasitas RAM bawaan sebesar 6GB Dan kalau dirasa kurang besar, disini juga sudah didukung dengan fitur perluas RAM Hingga maksimal 2GB Jadi total RAM yang ada bisa sampai 8GB Entah kepake atau tidak, tapi yang jelas di HP ini sudah ada Sedangkan untuk kelebihan yang keempat adalah kamera yang bisa diandalkan Buat kamu yang belum tau, Vivo Y21T dibekali dengan setup triple kamera belakang Yaitu ada 50MP kamera utama, 2MP kamera bokeh, dan 2MP kamera makro Untuk kamera selfie-nya sebesar 8MP Yang sedikit disayangkan, untuk lensa ultrawide belum ada disini Lalu kalau kita bicara masalah fitur kamera Fitur yang ada di HP ini sudah lumayan banyak Hampir semua ada Dan untuk hasil kameranya sebagus apa, langsung saja kita lihat bareng-bareng Untuk foto di indoor, dengan kondisi cahaya yang baik HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan gambar yang bagus Terlihat detail dan tajam Untuk akurasi warnanya juga sudah cukup baik Sedangkan untuk di luar ruangan Vivo Y21T juga sudah mampu menghasilkan gambar yang bagus Detail gambarnya dapat dengan dynamic range yang cukup luas Untuk saturasi warnanya juga sudah oke Tidak terlalu ngejreng Sedangkan kalau untuk hasil foto menggunakan mode malam Disini tidak terlalu banyak perbedaan dengan foto tanpa menggunakan mode malam Lalu yang terakhir, untuk kamera selfie-nya Walaupun resolusinya cuma 8MP Tapi ternyata HP ini sudah mampu menghasilkan foto selfie yang bagus Tidak kalah dengan merek lain yang menggunakan megapixel lebih besar Gambar yang dihasilkan terlihat jernih dan detail Walaupun menurut saya untuk saturasi warna yang dihasilkan terlalu terang Atau lebih ke arah warna putih Tapi secara keseluruhan masih bisa diandalkan lah Untuk mengisi galeri selfie kalian Dan untuk kelebihan yang kelima sekaligus yang terakhir adalah Hardware bisa diandalkan untuk penggunaan jangka panjang Tidak cuma spesifikasi dan operating system yang optimal Sektor hardware dan durability sebuah smartphone juga sangat perlu diperhatikan Karena percuma saja Walaupun punya spesifikasi yang cakep dan UI yang optimal Tapi kalau ternyata hardwarenya ringkih juga sama saja Tidak bisa diandalkan untuk penggunaan jangka panjang Dan disini untuk HP Vivo sendiri kamu tidak usah khawatir Karena HP ini sudah sangat teruji untuk durabilitynya Hardware tahan banting dan untuk service centernya juga ada banyak Hampir di seluruh kota Jadi tidak terlalu khawatir kalau sewaktu-waktu ada masalah Dan di video-video saya yang sebelumnya juga banyak yang berkomentar positif Kalau HP Vivo itu awet banget dan bisa diandalkan untuk penggunaan jangka panjang Karena memang sebandel itu Saya pribadi saat ini juga menggunakan Vivo V20 SE untuk daily driver Dan saya akui kalau HP Vivo memang gandel dan awet Tapi tetap, semua itu baliknya tergantung dengan cara pakai kamu bagaimana Itulah tadi 5 kelebihan yang dimiliki Vivo Y21T Sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimilikinya Dan untuk kekurangan yang pertama adalah karena konsep layar yang masih waterdrop screen Sebenarnya untuk urusan model layar baliknya tergantung dengan selera masing-masing Tapi kalau menurut saya dengan harga 3 jutaan Vivo sangat ketinggalan dengan yang lain Karena kebanyakan merek lain di rentan harga yang sama sudah menggunakan konsep layar punch hole display Sedangkan Vivo Y21T masih menggunakan konsep layar waterdrop screen Jadi berasa kurang greget menurut saya Seperti tidak mengikuti perkembangan zaman Soalnya untuk look bagian belakang sudah keren Jadi seharusnya tampilan bagian depan juga keren Supaya terlihat cakep dari belakang dan depan Lalu untuk kekurangan yang kedua masih dari sektor layar Yaitu resolusi masih HD Plus dan refresh rate layar hanya 60Hz Buat kamu yang belum tahu Vivo Y21T memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch Dengan resolusi yang masih HD Plus 720 x 1600 pixel Dan untuk panel layarnya masih menggunakan panel layar IPS LCD Dijual dengan harga 3 jutaan tapi masih menggunakan resolusi HD Plus Jujur kalau saya pribadi kurang puas pastinya Karena hampir semua brand seperti Samsung, Xiaomi, Realme hingga Infinix Di harga segini sudah menggunakan resolusi layar Full HD Plus Dan untuk refresh rate nya minimal sudah 90Hz Memang sih untuk saturasi dan warna layarnya sudah cukup bagus dan nyaman selama digunakan Baik saat nonton atau main game Tapi yang jelas tetap tidak sebagus layar dengan resolusi Full HD Plus Dan untuk kekurangan yang ketiga adalah fast charging cuma 18W Untuk keren seharga 3 jutaan Kebanyakan para kompetitor sudah dibekali dengan fast charging 33W Tapi disini Vivo Y21T hanya dibekali dengan fast charging 18W saja Jadi berasa kurang nampol pastinya Kalau kita berpatokan dengan para pesaingnya Soalnya fast charging 18W mayoritas ada di HP dengan tentang harga 2 jutaan Tapi disini Vivo Y21T harga 3 jutaan cuma 18W Jadi tidak heran kalau banyak netizen yang komentar negatif tentang hal ini Sedangkan untuk kekurangan yang keempat sekaligus yang terakhir Yaitu belum dilengkapi dengan ultra stabil video Sebenarnya untuk fitur kamera yang ditolakkan HP ini sudah lumayan lengkap Hampir semua ada Fitur penting seperti video slow motion dan foto bondo malam sudah ada Yang sangat disayangkan hanya satu Untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video Yang dimana fitur seperti ini merupakan poin penting saat ini Terutama untuk segmen harga 3 jutaan Karena enggak sedikit para konten kreatif yang menghasilkan sebuah karya Hanya bermodalkan kamera HP Jadi kalau perekaman videonya kurang stabil kurang memuaskan pastinya Itulah tadi kelebihan dan kekurangan Vivo Y21T versi sesuai harga Kalau misalnya kamu punya pendapat lain Kamu bisa banget tulis di kolom komentar Dan dari semua poin yang sudah kita bahas Buat kamu yang mau tambahkan spesifikasi di atas kertas Dan performa yang powerful HP ini bisa dibilang kurang cocok buat kamu Karena terkesan biasa saja Dan memang enggak ada sesuatu yang ditonjolkan di sini Dan bisa dibilang bukan tipikal HP yang menawarkan paket lengkap Tapi menurut saya Vivo Y2 saat itu tetap HP yang bagus kok Terutama buat kamu yang enggak neko-neko Yang penting desain cakep spesifikasi lumayan Performa gaming lancar dan kamera yang bisa diandalkan Pokoknya lebih ke pemakaian yang standar saja Tapi yang jelas mau beli atau tidak Pilihan tetap ada di tangan kamu Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb